Ada tiga hal itu yang kami sampaikan, yang memintaan, yang suruh kami bawa ini, namun kita akan nanti... Setelah melakukan pertemuan secara internal dalam rangka persiapan pelantikan pengurus dan pengukuhan anggota, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan Oktober tahun ini. Asosiasi Jurnalis Video Kalimantan Tengah atau AGV Kalimantan Tengah melakukan audensi dengan pemerintah provinsi setempat. Kedatangan Ketua AGV Kalimantan Tengah Haji Hamli Tulis bersama anggota disambut oleh Kadis Komin Fosantik Provinsi Agus Junaidi, Kepala Biro PKP Sutoyo, dan Kabit Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Yuyun Wahyudi. Ketua AGV Kalimantan Tengah Haji Hamli Tulis mengatakan, audensi ini bertunjuan untuk mengenalkan kepada pemerintah provinsi, khususnya gubernur, bahwa di Kalimantan Tengah ada organisasi kewartawanan baru yaitu AGV. Dengan harapan, semoga AGV mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah instansi seperti organisasi wartawan lain. Sejumlah hal mengemuka dalam pertemuan kali ini diantaranya tentang pengajuan pinjam pakai, gedung milik pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang hendak dimanfaatkan sebagai kantor IGV, serta rencana pelantikan dan pengukuhan pengurus beserta anggota IGV Kalimantan Tengah, termasuk sejumlah kegiatan yang merangkai acara pelantikan tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Agus Siswan dimenuturkan. Keberadaan IGV yang dianggap sebagai organisasi tempat bernaumnya para jurnalis video serta individu yang melakukan kegiatan peliputan dalam bentuk audiovisual, diharapkan mampu memberikan pencerahan tentang standar karya jurnalistik video yang baik dan layak dinikmati oleh pengguna media. Utamanya, media sosial yang saat ini cukup memprihatinkan. Seperti yang saya sampaikan di rapat tadi, bahwa begitu miris kita melihat keadaan apa yang ditayangkan di media sosial, di mana-mana yang tidak mengenai standar, kemudian etika. Lebih jauh saya berharap tadi yang masalah standarisasi bisa digotok di IGV, sehingga kita punya kesamaan pandangan, kesamaan presensi tentang sebuah produksi yang layak benar-benar untuk masyarakat itu sehingga memenuhi etika jurnalistik gitu ya. Karena semua video itu semua-semua yang ada-ada mesuruh jurnalistiknya, entah jadi entertainment dan sebagainya bisa jadi jurnalistik kan, jadi iklan itu jadi jurnalistik. Dari edukasi COVID dan sebagainya pun gitu ya, jadi semua bisa jadi jurnalistik. Nah sehingga kaedah-kaedah itu yang barangkali diatur rambu-rambunya di IGV sehingga semua bisa memahami gitu ya. Kita menunggu itu, lebih cepat lebih baik. Sementara itu Ketua IGV Kalimantan Tengah Haji Hamli tulis menuturkan, jika dirinya bersama pengurus IGV lainnya, akan terus berusaha meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan para anggota yang tergabung di IGV untuk menjadi jurnalistik video yang memahami standar dan etika jurnalistik video. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan, Franz Saidi mengabarkan.